Guys, jumpa lagi bersama saya di DGS Channel Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang seorang yang mengaku sebagai mantan krater bernama Stephen Indrawibowo Sebenarnya, kisah beliau ini sudah beredar sejak tahun 2014 Dan pada kesempatan ini, diangkat kembali terkait dengan seorang yang mengaku sebagai mantan pastor lulusan S3 Fatikan Maka, pada kesempatan ini, saya hendak mengangkat topik tentang pengakuan beliau Bahwa beliau adalah seorang mantan frater atau mantan brother yang menurut dia telah selesai menjadi seorang brother Dan kesaksiannya ini ditulis dalam berita Republika pada tahun 2009 Nah, pada kesempatan ini, saya akan mengomentari apa yang disampaikan oleh media Republika Tentang kesaksian dari Stephen Indrawibowo yang mengaku sebagai seorang mantan frater Nah, hal ini perlu saya sampaikan Karena banyak orang sekarang ini yang menjadi seorang alat Namun mereka menjual nama atau mengaku-ngaku sebagai seorang mantan pastor atau frater Dengan tujuan tertentu, mungkin saja tujuannya supaya mendapat simpati Mendapat audiens yang banyak yang mendengarkan dia Nah, mari kita lihat apa yang ditulis oleh media Republika Tentang seorang Stephen Indrawibowo Yang juga mengaku sebagai seorang mantan frater Dan di media lain, dia mengaku sebagai seorang mantan brother Nah, kita akan melihat bagaimana sebenarnya Kebohongan yang disampaikan dalam berita yang disampaikan Dan ditulis oleh Republika Nah, notizen yang terkasih Ini perlu kita luruskan Karena banyak orang yang sering mengaku-ngaku sebagai mantan frater Padahal mereka tidak mengetahui bagaimana proses Atau pendidikan yang harus ditentu oleh seorang pastor atau seorang frater Nah, seperti dikisahkan tentang mu'alat bernama lengkap Stephen Indrawibowo Dalam Republika telah dimuat berita beliau ini Sejak tahun 2009 Nah, harian yang sama juga memuat tentang Stephen Indrawibowo Pada tahun 2014 Selain itu, di beberapa media Juga dimuat Secara singkat bagaimana pendidikan seorang Stephen Indrawibowo ini Dengan judul yang cukup spektakuler Di sana dituliskan bahwa Stephen Indrawibowo Telah menurutkan 126 orang muslim di Jakarta Namun, dalam tulisan itu tidak dijelaskan Kapan dan di mana itu terjadi Namun, kita nanti akan menyorot Bagaimana pendidikan yang disampaikan Dalam tulisan ini Sangat tidak sesuai dengan fakta yang ada Nah, siapa sebenarnya Stephen Indrawibowo ini Kita akan melihat secara bersama-sama Bagaimana sesungguhnya pendidikan seorang frater atau seorang pastor Dikatakan dalam Republika Seperti yang saya sebutkan di awal tadi Bahwa Republika menulis tentang kisah Stephen Indrawibowo Dikatakan bahwa Stephen Indrawibowo ini Lahir di Jakarta 14 Juli 1981 Dikutip dari Republika Dikatakan bahwa sebelum memutuskan memeluk agama Islam Indra adalah seorang penganut agama katolik yang taat Dan ayahnya seorang aktivis gereja Kristen Indonesia Atau GKI dan juga gereja Beto Nah, di kalangan para aktivis GKI dan gereja Beto Ayahnya dikatakan bertugas sebagai pencari dana di luar negeri Bagi pembangunan gereja-gereja di Indonesia Namun, kita akan melihat apakah fakta yang disampaikan ini benar atau salah Nah, ada yang aneh Dalam deskripsi tentang kisah kehidupan Stephen Indrawibowo ini Sebab disebutkan bahwa dia adalah seorang penganut katolik yang taat Tetapi ayahnya seorang aktivis protestan Bahkan, dari sumber media online lainnya disebutkan Bahwa Stephen Indrawibowo adalah anak seorang petinggi PGI Sebuah organisasi para pendekat protestan Sedangkan, organisasi katolik adalah konferensi wali gereja Indonesia Yang kepenurusannya beranggutakan para pastor maupun umat awam Jadi, kalau deskripsi itu memang yang sebenarnya Maka artinya, si anak sejak kecil agamanya berbeda dengan agama ayahnya Karena, akan menjadi aneh seandainya Ayahnya seorang petinggi PGI tetapi anaknya seorang katolik Nah, seorang ayah ini pun ingin supaya Stephen ini mengikuti jejaknya Bukan dengan menjadi pendeta Melainkan menjadi bruder katolik Namun, kita melihat ada kekeliruan dalam kisah Stephen Indrawibowo ini Tentang tahapan dan syarat menjadi bruder Sebagaimana akan dibeberkan setelah ini Nah, hal ini mengindikasikan bahwa Stephen Indrawibowo tidak paham Dan juga tak pernah mengikuti tahapan menjadi bruder Ataupun frater Karena kedua pendidikan bruder dan frater itu adalah keduanya berbeda Dan definisinya pun berbeda Maka, sebagaimana dikisahkan di Republika Kita akan melihat kembali kutipan Apa yang dikatakan oleh Republika tentang kisah Stephen Indrawibowo Dikatakan di sana Untuk mewujudkan cita-cita tersebut Sejak usia dini, ia sudah digombleng untuk menjadi seorang bruder Oleh sang ayah Indra kemudian dimasukkan ke sekolah khusus Pada calon bruder tangguh diluhur di Ambarawa, Jawa Tengah Hari-harinya Iuhabistan di sekolah berasrama itu Pendidikan kebruderan tersebut ia jalani hingga jenjang SMP Nah, kita akan melihat faktanya Dari deskripsi tersebut Kita melihat seolah-olah Ingin mengatakan bahwa pendidikan kebruderan itu Sudah dimulai sejak sekolah dasar Atau malahan TK Atau playgroup Ini adalah sebuah deskripsi yang sangat keliru Perlu dipahami bahwa Seorang Katolik yang ingin menjadi calon bruder Bukan dengan mengikuti proses akademis formal Sejak sekolah dasar Melainkan Baru boleh mendaftarkan diri Minimal Seseorang itu Dia telah Lulus SMA Atau sederajat Atau Dia sudah memasuki jenjang SMA Karena Pendidikan atau format SIO Calon bruder dilakukan dengan mengikuti kegiatan rutin Tertentu di biara komunitas masing-masing Atau di tempat-tempat khusus lainnya Bukan di sekolah formal Walaupun sekolah tersebut dikelola oleh para bruder Nah Para netizen yang terkasih Perlu dibedakan antara istilah pendeta dan pastor Di Indonesia khususnya Kalau berbicara tentang pemuka agama Kristen Katolik maupun Protestan Maka yang namanya pendeta Selalu hanya ditujukan kepada pemuka agama protestan Sementara Pemuka agama katolik disebut sebagai romo Atau pastor atau pato Walaupun ada sebagian pemuka agama protestan Yang menggunakan juga sebutan pastor Tetapi sebaliknya Tidak Terima kasih 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 Faktanya, sekolah Santo Mikael yang ada di Inggris yang disebutkan oleh Stephen Indrawibow adalah sebuah sekolah independen. Dan juga swasta khusus mempelajari musik liturgi dari gereja Anglikan. Jadi sekolah tersebut selain bukan sekolah tinggi calon beruder, juga bukan sekolah katolik, melainkan sekolah milik komunitas gereja Anglikan. Bahkan, tak hanya itu, Santo Mikael College yang berdiri pada tahun 1856 ini sudah tidak beroperasi sejak tahun 1985 atau 14 tahun sebelum Stephen Indrawibow pergi ke Inggris pada tahun 1999. Jadi, berhubung sekolah yang bernama Santo Mikael sejak belasan tahun sebelumnya sudah tidak ada lagi, Maka, pernahkah seorang Stephen Indrawibow ini berangkat ke sana pada tahun 1999 dan mengambil jurusan Islamologi di sekolah musik liturgi Anglikan tersebut? Bahkan, apabila secara logis jika dalam sebuah sekolah musik liturgi yang siswanya berusia 14 tahun atau 19 tahun, Pantaskah atau wajarkah diajarkan Islamologi? Ini perlu dijawab oleh Stephen Indrawibow yang mengaku sebagai mantan seorang frater atau bruder. Dengan melihat bahwa syarat keanggotaan dua contoh kongregasi di atas adalah minimal SMA sederanya dan mesti mendaftarkan diri ke komunitas kongregasi atau karekat yang diminati bukan dengan bersekolah formal di sekolah-sekolah yang diolah oleh para bruder. Maka jelas tidak ada yang namanya pendidikan kebruderan di sekolah khusus para calon bruder yang dimulai di tingkat TK maupun SD. Apabila ada hal itu, maka itu adalah sebuah kebohongan karena syarat seorang calon bruder atau frater memasuki seminari menengah adalah lulus SMP dan memulai SMA. Nah, apalagi dalam kesaksiannya tadi yang ditulis oleh Republika dia mengatakan bahwa syarat minimal harus D3. Ini adalah juga sebuah kebohongan. Tidak pernah ada syarat seorang masuk seminari menengah adalah syaratnya D3. Maka Stephen Indrawibow adalah seorang pembohong. Nah, hal yang menarik di sini adalah tahun perginya Stephen ke Inggris adalah tahun 1999. sementara disebutkan juga bahwa ia menjadi mu'alaf pada tahun 2000. Artinya, andai ia memang pergi ke Inggris, itu tak lebih dari satu tahun, lalu tiba-tiba sudah memilih menjadi mu'alaf. Lalu kalau dia disebutkan pernah memurtadkan 126 muslim di Dakarta, Maka, kapan peristiwa itu terjadi? Bisakah dia menunjukkan kapan kejadian itu terjadi? Kapan dia memu'alafkan orang-orang muslim dengan jumlah 126 orang? Nah, bahkan, pada waktu itu, dia hanya setahun atau setingkat ke SMA. Dengan melihat time frame yang tak lebih dari satu tahun, dari sejak lulus SMA hingga menjadi mu'alaf, Maka, klaim kemurta dan 126 muslim di Dakarta itu bisa dipastikan sebagai pemain fitif dari seorang Stephen Indra Wibowo yang mengaku sebagai mantan frater. Nah, kejanggalan dalam kisah Stephen Indra Wibowo ini limaksnya terletak pada klaimnya bahwa ia pernah memimpin Nisa. Perlu diketahui oleh saudara-saudara keumat Islam bahwa terminologi Nisa hanya ada di lingkungan katolik. Sementara di lingkungan protesta adalah kebaktian. Nah, kedua istilah ini tak bisa saling bertukar. Orang yang berhak memimpin Nisa hanyalah mereka yang sudah ditakdiskan menjadi pastor. Dan itu tidak bisa dipimpin oleh seorang frater. Nah, sementara seorang frater yang notabene masih calon pastor tidak akan pernah diperbolehkan memimpin Nisa. Apalagi tidak pernah disejarkan dengan seorang pastor. Nah, berhubung mu'alaf bernama Stephen Indra Wibowo ini ditetapkan lahir tahun 1981 dan pada saat menjadi mu'alaf di tahun 2000 baru berusia 19 tahun tanpa pernah menjalani pendidikan untuk menjadi seorang pastor. Maka lagi-lagi klaimnya sebagai seorang mantan frater atau mantan frater atau mantan pastor sekalipun adalah sebuah kebohongan. Maka sangat aneh kalau banyak orang terlena dengan bualannya itu. Nah, bagi yang memahami bagaimana struktur di dalam agama Kristen banyak hal yang harus dipertanyakan dari kesaksian atau artikel yang dimuat atau dirilis oleh KKS Pinyungan yang berjudul Memurtadkan 126 Muslim di Jakarta Pastor Stephen Akhirnya Bersahadat. Nah, Stephen Indra Wibowo disebut sebagai seorang frater atau setingkat pastor di kalangan gereja katolik di paroki Jakarta Utara. Ia mengaku telah membawa 126 orang Muslim berpindah agama menjadi katolik. Nah, tugas saya ketika itu memberikan konseling memimpin Nisa dan mengejar filsafat. Ujar Stephen Indra Wibowo sebagaimana dirilis oleh KKS Pinyungan. Nah, hidaya ala subhanahu wa ta'ala menghapiri Stephen pada tahun 2000 dua kalimat syahadat diikrarkannya di sebuah pesantren di Serang, Banten. Nah, berikut adalah klarifikasi dari gereja katolik dan terutama saya sebagai seorang katolik. Dikatakan bahwa dia adalah seorang frater atau mantan pastor. Nah, perlu diketahui oleh saudara-saudari semua bahwa frater itu tidak mengajar filsafat. Sehingga jika Stephen mengajar filsafat di sekolah filsafat maka pertanyaannya sekolah filsafat mana? karena di Indonesia sekolah filsafat katolik tidak ada sekolah-sekolah filsafat yang pastoral banyak selain STF Deryakara. Seandainya Stephen Indra Wibowo mengajar filsafat pertanyaannya filsafatnya itu diajar di sekolah tinggi mana? Selanjutnya perlu diketahui bahwa frater itu bukan setingkat pastor karena frater masih dalam tahap pendidikan. Nah mengingat pendidikan filsafat katolik hanya ada di Deryakara sehingga jika memang benar tentu namanya terdaftar sebagai frater di STF Deryakara. Maka beranikah Stephen Indra Wibowo yang mengklaim dia sebagai mantan frater untuk meng-cross-check datanya atau untuk dibeberkan datanya apakah ada di sana? Nah frater sendiri adalah sebutan orang yang masih belajar dia tidak mengajar dan ada tahapan lain yang harus ditempu untuk ditahbiskan menjadi pastor Nah perlu diketahui oleh saudara-saudara juga tidak ada pastor dilantik pastor selalu ditahbiskan kalau dilantik berarti bukan pastor berarti dia bohong Nah setiap orang katolik yang ada di dunia ini atau paling tidak yang ada di Indonesia ini pasti tercatat nama dan alamatnya paling tidak di paroki masing-masing atau di tempat tinggal dimana ia tinggal atau paling tidak kalau dia mantan frater pasti ada di STF sana nama Stephen Indra Wibowo sebagai seorang mantan frater yang perlu diketahui lagi adalah frater tidak memimpin Nisa karena yang memimpin Nisa itu hanya seorang pastor dan itupun mereka mempunyai semacam KTP ya semacam KTP yang mengatakan bahwa mereka layak memimpin Nisa lalu dikatakan lagi Stephen disebut mengajar konseling pertanyaannya konseling apa yang diajarkan oleh Stephen Indra Wibowo ini seorang frater hanya bisa mengajar di setingkat SMP atau SD atau TK sekalipun sebagai guru agama nah paling anehnya adalah ia disebutkan lahir tahun 1981 dan pada tahun 2000 ia telah masuk Islam artinya ia beragama Islam sejak usia 19 tahun namun dia mengatakan dia memimpin Nisa nah ini ada kebohongan besar pendidikan seorang pastor itu minimal umum usianya itu 27 tahunan ke atas itu dia ditahbiskan menjadi imam itu pun kalau dia lolos tahap-tahap yang telah ditentukan oleh kongregasi maka dari sini kita mengetahui Stephen Indra Wibowo ini seorang ustad yang mengaku mantan frater ini adalah seorang pembohong nah kalau kita mengikuti alur seorang yang mengikuti pendidikan seorang pastor adalah maka alurnya seperti ini tahun 1981 Stephen Indra Wibowo lahir lalu umur 6 tahun ia masuk SD sekitar tahun 1987 dia masuk SD sampai 1992 kemudian umur 13 tahun ia masuk SMP yaitu tahun 1992 sampai 1995 1995 kemudian umur 16 tahun masuk seminari atau setingkat SMU tahun 1995 sampai tahun 1999 kemudian umur 19 tahun masuk satu tahun persiapan berarti tahun 2000 umur 20 tahun masuk satu tahun yaitu orientasi atau novice tahun 2001 selanjutnya di usia 21 tahun dia masuk kuliah filsafat yang ditempuh selama 4 tahun atau ada 2 tahun lanjutan di bidang teologi nah seharusnya sekitar usia 27 tahun baru ditahabiskan menjadi seorang pastor dan boleh memimpin misah jadi pertanyaannya adalah bagaimana Stephen Indrawi Bowo ini memimpin misah pada usia 19 tahun berarti dia ini adalah seorang pemborong aneh sekali kalau audiens itu percaya maka semua audiens yang mendengarkan dia adalah orang-orang yang tidak kritis nah di dalam kolom komentar PKS Piyungan itu juga terdapat komentar-komentar yang disampaikan oleh netizen saya kutip Bruno Bond dia menulis tukang bohong krater itu masih calon pastor untuk agama katolik tidak boleh dan tidak diperkenankan memimpin misah lalu mengapa PGI dibawa-bawa kalau katolik PGI itu majelis gerejanya orang Kristen protestan anda ini mantang katolik frater gadungan atau yang nulis artikel cuma mau buat sensasi saya mu'alah tulen enggak ngejelekin agama orang lain bohong besar kalau memurtatkan orang islam sebanyak 126 memang semudah itu muslim dimurtatkan nah itu adalah komentar dari Bruno Bond kemudian Sigi Azam juga mengementari ia mengatakan ada yang sedikit janggal dengan tahun kelahiran dan tahun menjadi mu'alahnya Stephen Indawi Bowo saya sendiri kelahiran 1981 kalau tahun 2000 menjadi mu'alah berarti sekitar umur 19 tahun dan ia memurtatkan 126 orang sebelum umur 19 tahun dong apa mungkin umur di bawah 19 tahun sudah menjadi sakser apa enggak sekolah si Stephen itu terima kasih nah itu adalah komentar orang-orang islam sendiri yang mengetahui tentang jenjang pendidikan seorang pastor dalam gereja katolik nah akhir kata saya mau mengatakan kisah Stephen Indrawibowo ini sama janggalnya dengan kisah Haja Irena Handono Ustadz Felix Siau Ustadz Bangun Samudera dan juga mantan-mantan yang mengaku-ngaku lainnya sama janggalnya dengan kisah Stephen Indrawibowo ini nah kisah-kisah seperti ini jelas hanya untuk meningkatkan nilai jual masing-masing pengarangnya di mata komunitasnya kalau tidak bisa dibayangkan pasti tidak ada pengikutnya bisa dibayangkan pasti tidak ada orang yang mendengarkan kalau tidak ada embel-embel pastor lah embel-embel suster lah embel-embel frater lah embel-embel lusar fatikan lah dan kita sudah bisa memastikan untuk apa lagi embel-embel itu kalau bukan untuk merauk uang sebanyak-banyaknya itu pertanyaan kita kalau tidak ada embel-embel itu siapa yang percaya maka mereka semua adalah kita simulkan sebagai seorang pembohong yang mengarang cerita-cerita dongeng untuk mencari sesuap nasi salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya masih seputar mu'alaf yang mengaku sebagai mantan-mantan yang sebenarnya mereka adalah hanya mencari nafkah dari embel-embel mengambil lembaga-lembaga katolik mencatat di nama mereka untuk membuat nilai jual mereka atau dagangan mereka laku sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya selamat menikmati